Intro Menyedihkan, brilian Aldama diputus kontrak klub Liga Kroasia, kembali ke Persebaya. Karir brilian Aldama bersama klub kasta pertama Liga Kroasia, HNK Rijeka, tidak berjalan mulus. Gelandang jebulan Persebaya Surabaya itu diputus kontraknya oleh HNK Rijeka. Brilian Aldama yang sukses membawa Persebaya Surabaya juara Elite Pro Akademi U20 pada 2019 di pinang HNK Rijeka pada 3 April 2021. Manajemen HNK Rijeka mengikat kontrak brilian Aldama selama durasi 18 bulan. Durasi kontrak brilian Aldama di HNK Rijeka akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Brilian Aldama yang merupakan pemain didikan Garuda Select sempat tampil bersama HNK Rijeka U19. Pada 16 Februari 2022, dikabarkan masa peminjaman brilian dengan NK Promorak sudah berakhir. Tidak hanya itu, HNK Rijeka sebagai klub sebelumnya pun juga memutuskan kontrak brilian Aldama. Nampaknya brilian tidak membantah mengenai informasi dirinya yang angkat kaki dari HNK Rijeka. Pemain timnas U19 Indonesia tersebut pun sudah memberikan HNK Rijeka salam perpisahan. Hal itu dituangkan brilian dalam unggahan Instagramnya 27 Februari 2022. Terima kasih untuk semuanya, HNK Rijeka. Tulis brilian Aldama seperti dilansir oleh bolasport.com Dan terima kasih juga untuk Molasport, Mirwan Suwarso, Dennis Wise yang sudah membantu saya sampai sejauh ini. Tambah brilian. Patut disimak kemanakah langkah selanjutnya brilian Aldama setelah diputus kontrak HNK Rijeka. Apakah kembali bermain di Indonesia dengan pulang ke Persebaya Surabaya? Terima kasih sudah menonton!